Intro Dinas Satpol PP Banjarmasin sejak beberapa pekan ini telah mengamankan ratusan baleho Banner 1 Spanduk bakal caleg Kebanyakan baleho yang diamankan terpasang di fasilitas umum Yang bukan peruntukannya untuk baleho 1 Reklama Penyitaan ini mengacu pada perda nomor 16 tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Reklama Dinas Satpol PP Banjarmasin sejak beberapa pekan ini Telah mengamankan ratusan baleho banner 1 Spanduk bakal caleg Kebanyakan baleho yang diamankan terpasang di fasilitas umum Yang bukan peruntukannya untuk baleho 1 Reklama Bahkan ada beberapa diantaranya terpasang di tiang listrik 1 Pohon Yang jelas melanggar aturan Penyitaan ini mengacu pada perda nomor 16 tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Reklama Pala Dinas Satpol PP Banjarmasin Ahmad Muzayin Wai Takwani Prima TV Besukan Rabu 13 Desember 2023 Memadahkan Bagi pemilik baliho atau Reklama Bacaleg Nang telah diamankan bisa mengambilnya kembali Di kantor Satpol PP Banjarmasin Ahmad Muzayin meminta bubuhan caleg Agar kada memasangnya di sembarang tempat Lantaran merusak keindahan kota Selain itu kebanyakan alat peraga kampanye ini Paling banyak ditemukan melanggar peraturan daerah Nang kaya dipasang di wadah fasilitas umum Yaitu di taman kota Di tiang listrik 1 Pohon Nang jumlahnya cukup signifikan Terkait dengan penutipan Sepandung Apa namanya Kemudian beberapa baliho juga kita lakukan secara mungkin Dan ini kita berjalan selama beberapa Wadahnya Jadi terkait dengan hal yang tadi Mungkin kita akan lebih Komen koordinasi dengan Kauan-kauan di Kampilu Bahkan terakhir kemarin Ada di Di Raya Di Banjarbarat Dulu kita akan kemarin koordinasi Untuk pelaksanaan penaktifan Terkait dengan Apa namanya Apa namanya Yang sesuai dengan Ketentuan perda Selanjutnya Ahmad Muzayin menyatakan Akan menurunkan baliho Atau reklama Nang terpasang Di sembarang tempat Baik baliho Bacalek Maupun nang lainnya